Bade Salju juga menerjang sejumlah wilayah di New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Akibat badai itu sejumlah pengendara alami kecelakaan saat mengemudi karena jarak pandang yang minim. Bade Salju menerjang sejumlah kawasan di New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Sejumlah pengendara alami kecelakaan saat mengemudi karena jarak pandang yang sangat minim. Selain itu, lintasan yang licin juga menjadi penyebab utama para pengendara tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Bahkan beberapa pengendara terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena alami luka-luka. Badan pemantau cuaca setempat telah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk bertahan di rumah mereka masing-masing selama badai berlangsung. Diprediksi, badai Salju dengan intensitas tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Layanan darurat mengatakan dalam satu hari telah mendapatkan puluhan laporan kecelakaan yang diakibatkan karena badai Salju. Sementara itu, tim kebersihan berupaya menyingkirkan Salju yang menutupi jalan agar bisa kembali didintasi oleh kendaraan. Nusantara TV melaporkan. Nusantara TV melaporkan.